Dan disitulah saya mulai diajar mantra namanya meragasukma, yaitu roh keluar dari tubuh. Jadi meragasukma mati dalam hidup, hidup dalam mati. Rohnya ini keluar dari tubuh. Itu saya kuasai sejak usia 10-11 tahun. Dan saya adu ayam, adu ayam saya tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah terkalahkan. Karena apa? Roh saya bisa pindah ke ayam. Dan saya adu ayam sejak sekolah dasar SD, tidak pernah terkalahkan. Sampai sekarang, karena setelah bertobat berhenti adu ayam. Tapi tetap memegang rekor, tidak terkalahkan. Di tanah Jawa, melepas roh dari raga dinamai ngerogosukma. Ada yang menyebut mati saat jroning urib, urib saat jroning mati. Yang artinya hidup di dalam mati dan mati di dalam hidup. Konsep ini dalam kebatinan Jawa berarti melepaskan diri dari segala sesuatu. Dan juga berarti melepaskan kemelakatan roh terhadap tubuh. Meragosukma dalam sistem keyakinan digambarkan sebagai sebuah kondisi terpisahnya antara tubuh fisik dan sukma atau roh manusia. Tetapi tidak seperti orang mati, proses meragosukma bersifat sementara. Dalam kurun waktu tertentu, dan sukma atau roh pelaku dapat kembali ke tubuh fisiknya ketika sudah dianggap selesai. Ada banyak istilah yang digunakan dalam fenomena tersebut. Seperti roh goh sukma, roh goh sukma, raga sukma, dan roh goh sukma. Secara global, meragosukma dikenal dengan sebutan astral projection atau proyeksi astral.